Apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang India? Walaupun sangat sedikit, India ada tertulis dalam Alkitab. Kita akan membahasnya berdasarkan ayat-ayat dari Alkitab dan beberapa tafsiran dan sumber sejarah yang ada kaitannya antara umat Allah dalam Alkitab dengan India. Sahabat Alkitab, di dalam Alkitab tertulis tentang Allah, Sang Pencipta, menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk manusia pertama, Adam. Garis keturunan umat Allah dimulai dari Adam dan keturunannya yang menyembah Allah, yang banyak kita kenal diantaranya Nuh, Abraham, Isaac, dan Yaakub, yaitu Israel. Allah memperkenalkan namanya Tuhan kepada Musa. Setelah Musa, sejarah umat Allah dilanjutkan dengan periode Hakim-Hakim. Kita mengenal nama Samuel, lalu memasuki zaman Raja-Raja Israel. Kita mengenal nama Raja Saul, Daud, dan Salomo. Di masa pemerintahan anak dari Salomo, kerajaan Israel terbagi dua, yang akhirnya mengalami keruntuhan dan penduduknya dibuang ke Asyur dan ke Babel. Pada waktu yang ditentukan Tuhan, umat Allah kembali ke Palestina, yang kemudian di awal abad Masehi dikuasai oleh Kerajaan Romawi. Saat itulah Yesus yang disebut juga Kristus lahir. Kristus adalah terjemahan dari Mesias, seorang figur ilahi yang dinantikan oleh umat Allah untuk menjadi Sang Raja Penyelamat mereka. Yesus Kristus memilih ditinggikan di atas kayu salib, tidak melakukan peperangan, tetapi membawa pesan perdamaian antara manusia dengan Allah melalui kematiannya. Pada hari yang ketiga setelah kematiannya, Yesus Kristus bangkit kembali dan mengutus para pengikutnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus yang adalah Mesias. Para pengikut Yesus tersebar dan menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, Syria, Siprus, Asia Kecil, dan benua Etiopia. Sahabat Alkitab, mengapa pendahuluan tersebut penting kita dengar sebelum membahas tentang India? Karena hanya tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan umat Allah, itulah yang dicatat dalam Alkitab. Kembali ke pertanyaan, apakah yang tertulis di dalam Alkitab tentang India? Sahabat Alkitab, di dalam Kitab Esther, India disebutkan untuk menjelaskan luasnya wilayah kekuasaan Raja Persia, yaitu dari India ke Etiopia. Kita dapat membacanya dalam Kitab Esther fasal 1 ayat 1-3. Berbunyi demikian, Pada zaman Ahasuerus, dialah Ahasuerus yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Etiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasuerus bersemayam di atas tahta gerajaannya di dalam Benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda, perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Esther fasal 8 ayat 9, Pada waktu itu juga dipanggillah para panitra Raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordecai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Etiopia, 127 daerah. Kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Kata India tersebut tertulis Hoddu dalam bahasa Ibrani, sangat mirip dengan kata Hindu dalam bahasa Sansekerta, dan juga ada hubungannya dengan sungai Indus yang mengalir di India. Ya, kata India hanya kita temukan tertulis di kitab Esther, fasal 1 ayat 1 dan 8 ayat 9, dua ayat itu saja. India disebutkan untuk menjelaskan luas wilayah kekuasaan Raja Persia, Ahasueros atau Sorsis, yaitu dari India, di sebelah timur ke Etiopia, di sebelah barat. Yang dimaksud dengan India disini bukanlah semenanjung Hindustan, tetapi daerah di sekitar sungai Indus, yaitu Pakistan zaman sekarang, dan daerah Punjab, sekitar utara India ke arah barat. Di dalam Deutero Kanonica, ada juga tercatat tentang India. Sahabat Alkitab, kita tahu berdasarkan kitab Esther, bahwa sekitar 475 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, India dikuasai oleh kerajaan Persia. Selanjutnya, kita mendapatkan satu informasi tambahan tentang India dari antara kitab-kitab Deutero Kanonica, yaitu Surat 1 Makabe. Dalam Surat 1 Makabe tersebut, tercatat bahwa India merupakan suatu daerah yang dikuasai oleh Antiochus Epiphanes, seorang raja Yunani dari kekaisaran Selokia, sekitar 170 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. 1 Makabe 8 ayat 7-8, demikianlah, Antiochus sendiri ditangkap hidup-hidup, lalu ia sendiri serta pengganti-penggantinya diwajibkan membayar upeti besar kepada Roma. Ia pun harus memberikan sandera, serta menyerahkan tanah, yaitu India, Media, dan Lydia, wilayah-wilayah yang paling baik, semua diambil dari Antiochus dan diserahkan kepada Raja Eumenes. Sahabat Alkitab, Antiochus adalah seorang Maharaja Asia yang maju berang dengan 120 ekor gajah, pasukan berkuda, kereta-kereta perang, serta amat banyak pasukan. Ia beserta pasukannya dikalahkan oleh orang-orang Roma, ditangkap hidup-hidup, lalu diwajibkan membayar upeti besar kepada Roma. Ia juga harus menyerahkan daerah-daerah yang dikuasainya, yaitu India, Media, dan Lydia, wilayah-wilayah yang paling baik. Kita mendapatkan keterangan bahwa India termasuk salah satu daerah yang pernah dikuasai oleh Yunani. Sahabat Alkitab, Di bagian-bagian Alkitab lainnya, kata India memang tidak ada. Namun berikut ini ada beberapa keterangan yang kita dapatkan. Ovir Di dalam Alkitab, Ovir adalah nama daerah yang sering dikaitkan dengan India. Ada tertulis dalam kitab Ayub 28 ayat 16. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ovir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Di dalam kitab Ayub tersebut, nampaknya Ovir merupakan daerah yang dikenal dengan komoditi emasnya di dunia kuno. Flavius Josephus, seorang ahli sejarah yang hidup di abad pertama Masehi, menafsirkan Ovir sebagai India, tepatnya daerah Sopara di sebelah utara Bombay. Memang, faktanya dalam budaya India, emas memiliki peran sentra, dianggap sebagai penyimpan nilai, simbol kekayaan dan status, dan bagian mendasar dari banyak ritual. Di masa sekarang, India merupakan penghasil emas yang jumlahnya cukup fantastis. Sebagai gambarannya, sekitar tahun 2018, emas yang dihasilkan Australia seberat 325 ton. Cina menghasilkan 420 ton emas. Sedangkan India memproduksi 1.400 sampai 1.600 ton emas. Jika emas yang dihasilkan Australia dan Cina digabungkan, itu baru setengah dari yang dihasilkan oleh India. Jadi, cukup masuk akal, bila Ovir yang tertulis di Alkitab, ditafsirkan sebagai suatu daerah yang letaknya di India, terkenal dengan emasnya. Daerah terbesar penghasil emas di India adalah Karnataka, yang letaknya adalah di pesisir sebelah timur Laut Arab. Sahabat Alkitab, Berikut ini beberapa fakta menarik tentang Ovir di dalam Alkitab. 1 Tawarih 29 ayat 3-5 Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telahku sediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku, dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ovir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak, untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka, siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Raja Daud memberikan persembahan emas Ovir seberat 100 ton lebih untuk melapisi dinding rumah Tuhan, yaitu bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo. Emas Ovir yang dipersembahkan oleh Raja Daud itu juga dipergunakan untuk menyalut benda-benda bait suci, Raja Daud memberikan persembahannya kepada Tuhan dengan senang hati. Teladan yang luar biasa tersebut diikuti juga oleh para kepala kaum, kepala suku, para perwira, dan penanggung jawab harta milik raja. Emas paling baik di dunia kuno menurut Alkitab adalah emas Ovir dan Daud memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu emas Ovir tersebut. Ayat penting lainnya yang memberikan informasi tentang emas Ovir ada di 2 Tawari 8 ayat 17-18. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elod yang letaknya di tepi laut di Tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya, Huram mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo mereka sampai ke Ovir dan dari sana mereka mengambil 450 tarlenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Salomo membangun kota-kota perbekalan dan memperkuat serta melengkapi kota-kota lain sebagai pos pertahanan. Ia juga mendirikan pelabuhan untuk perdagangan internasional. Dua di antaranya adalah Ezion Geber dan Elod. Kota-kota pelabuhan di pantai Teluk Al-Kaba di negeri Edom atau perbatasan Israel dengan Jordania di abad ke-21 ini. Mereka berlayar ke negeri Ovir dan mengambil dari sana 15 ton emas lalu membawanya kepada Raja Salomo. Selanjutnya tentang Ovir kita juga dapat membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja fasal 22 ayat 49. Di sana tertulis, Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ovir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Seorang Raja Yehuda keturunan Raja Salomo bernama Yosafat juga membuat kapal-kapal besar untuk mengambil emas dari Ovir. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi berlayar karena rusak di Ezion Geber. Raja Ahzia dari Israel menawarkan supaya awa kapalnya berlayar bersama-sama dengan awa kapal Yosafat. Tetapi Yosafat menolak meskipun ia mempunyai hubungan yang baik dengan Raja Israel. Bahasa dan Produk India Raja Salomo berdagang dengan banyak negara yang jauh. Berikut ini adalah catatan beberapa komoditas yang dibawa oleh kapal-kapal dagang yang dimiliki oleh Raja Salomo. Tercatat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 22. Sebab di laut, Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hirang. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Sahabat Alkitab, Raja Salomo mempunyai banyak kapal besar untuk berdagang yang dalam 3 tahun sekali kembali ke Israel, membawa emas, perak, gading, kera dan burung merak. Semua barang dagangan tersebut, emas, perak, gading, kera dan burung merak adalah komoditi yang umum terdapat di India. Dapat diasumsikan bahwa India berada dalam jalur perdagangan yang dilakukan oleh Raja Salomo. Perjalanan laut dapat menempuh 5.600 km atau lebih. Diakini bahwa para pedagang Raja Salomo berdagang dan menetap di kawasan pantai Malabar. Sehingga memunculkan komunitas Yahudi yang dahulu hidup di Kocin atau Kochi di Kerala, India. India adalah satu di antara negara di dunia di mana orang Yahudi selalu dilindungi dan dihargai. Yang menarik adalah dalam Alkitab ada sejumlah kata serapan dari daerah anak benua India. Selain nama India, Hoddu yang berasal dari bahasa Sansekerta, nama ibrani untuk gading, kera dan merak di Alkitab, konon juga merupakan bahasa serapan dari bahasa Tamil di benua India. Yang cukup kontroversial adalah adanya kemungkinan kitab Kidung Agung yang ditulis oleh Raja Salomo dipengaruhi oleh genre Tamil dalam penulisannya. Mengapa? Karena sebagian besar kitab Kidung Agung seperti sastra renungan erotis di negara Tamil, agak berbeda dengan karakter sastra ibrani lainnya. Setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian di sekitar tahun 30 Masehi, ia meminta para pengikutnya dimulai dari para rasul atau kedua belas muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 18-20 Sahabat Alkitab, Satu di antara rasul Yesus Kristus bernama Thomas yang sempat meragukan kebangkitan Yesus Kristus dari kuburnya. Tercatat dalam Injil Yohanes 20 ayat 26-29 Delapan hari kemudian murid-murid Yesus kembali berada dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, Ulurkanlah tanganmu dan cucukanlah ke dalam lambungku, Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, Maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, Namun percaya. Pada awal abad ketiga, Hippolytus menulis tentang kedua belas rasul Yesus Kristus Dan tentang Thomas dia menulis. Dan Thomas berkotbah kepada Partia, Media, Persia, Hercanians, Bactria, Dan Margian, Dan ditusukan keempat anggota tubuhnya Dengan tombak pinus di Kalamina, Kota India, Dan dikuburkan di sana. Karya Thomas di India terbatas pada wilayah selatan Karena ia dibunuh oleh penduduk asli yang secara alami Melihatnya sebagai ancaman bagi kepercayaan dan cara hidup mereka. Bagi Thomas, Keselamatan jiwa manusia di India Lebih penting daripada nyawanya di dunia ini. Akhir zaman Sahabat Alkitab, India memiliki populasi terbesar kedua di dunia setelah Cina. Populasi penduduk India pada tahun 2020 hampir 1,4 miliar orang. Bandingkan dengan Indonesia. Penduduk Indonesia yang 270 juta hanya sekitar 20% dari jumlah penduduk India. Sahabat Alkitab, India adalah sekutu dunia yang vital bagi mereka yang ingin mendapat keuntungan. Ekonomi dan kemampuan produksi mereka menarik perhatian semua bangsa. Alkitab memang juga menulis beberapa peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman atau kiamat nanti. Sangat mungkin India memiliki peranan besar di hari-hari terakhir bumi ini. Mengingat letak geografis India di selatan benua Asia, serta asal-usulnya memenuhi beberapa nubuat di dalam Alkitab. Di samping itu, India memiliki populasi dan kekuatan militer yang besar dan terus bertambah sepanjang tahun. Dan, hampir pasti berperan dalam kancah politik di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus Kristus kembali sebagai raja segala raja. Kita tidak membahas peranan India di akhir zaman secara detail di video ini. Jika bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share video ini. Tuliskan di kolom komentar topik-topik apa yang sahabat butuhkan dalam mempelajari tentang Alkitab dan Iman Kristen. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton!